Oh, oke ini ada USA dan Rusia Tunggu dulu, mereka ngapain? Sepertinya mereka saling suka Oke Oh, tunggu dulu Jadi mereka menikah lalu punya anak woy Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin aku Elbrana Coba dong kamu tulis di bawah Kamu dari negara mana nih? Dari Malaysia, Indonesia atau dari Brunei Tulis ya Karena kita akan belajar bareng-bareng dengan Country Humans Buat kamu yang gak ngerti apa itu Country Humans Aku sudah pernah bahas cerita seramnya di video beberapa bulan lalu Kamu bisa tap tombol di atas untuk nonton videonya Secara garis besar, Country Humans merupakan budaya populer Yang menampilkan sosok manusia berkepala bendera negara dunia Dengan cerita-cerita unik di dalamnya Bisa dalam bentuk meme, video lucu, dan bahkan sejarah Karena Elbrana sudah sering nih bahas mengenai cerita seram, meme lucu, serta penampakannya Jadi aku putuskan untuk mengulas video jedak-jeduk Country Humans lengkap dengan penjelasan sejarahnya Sekalian Elbrana mau klarifikasi dan minta maaf nih Buat video-video Country Humans ataupun Country Ball sebelumnya Yang menggunakan thumbnail tidak baik Tenang aja temen-temen, isi videonya aman kok cuma thumbnailnya aja nih yang bermasalah Jadi sudah Elbrana benerin Elbrana minta maaf ya temen-temen Sekalian dong, please bantu Elbrana tulis di kolom komentar ya Apabila ada tambahan informasi penting mengenai sejarah yang akan kita bahas hari ini Semua video yang kita tonton sudah Elbrana beri kredit di kolom deskripsi Langsung saja, yuk kita lihat video pertama Oke, saya aslinya dua orang Oke, ini Rusia kan Terus, eh, wow Itu, itu USSR kan Gila, keren banget dong Jadi si Rusia ini, dia ini dua keperibadian gitu loh maksudnya Oke, yang awalnya Rusia Terus dia jadi badass gitu loh, jadi USSR Kok kayak Melo gini Rusianya nih Oke Oh, oh Ini bapaknya si Rusia USSR itu adalah bapaknya Rusia temen-temen Jadi dia bercerita ingin bertemu bapaknya Dan bapak dari Rusia ini adalah UNISOVYET atau USSR Gila Dari informasi yang ku dapatkan Kenapa Rusia sering dikaitkan dengan USSR atau UNISOVYET Bahkan nih, sering digambarkan kalau ayah dari Rusia adalah USSR Itu karena memang Rusia merupakan bagian dari UNISOVYET Oke, Elbrana akan coba jelaskan secara sederhana ya Mulanya, Rusia merupakan negara kekaisaran yang sangat hebat Dipimpin oleh Sir Nicholas II Hingga pada akhirnya dia dilengsarkan pada tahun 1917 Dari kejatuhan kekaisaran Rusia inilah UNISOVYET atau USSR terbentuk karena dorongan masyarakat saat itu Yang ingin menanamkan keadilan sosial bagi setiap rakyatnya UNISOVYET merupakan negara yang menganut paham sosialis Yakni mereka yang mementingkan negara di atas kepentingan rakyat-rakyatnya Demi kemakmuran bersama UNISOVYET terbentuk pada tahun 1922 Dengan anggota dari beberapa negara Yakni Rusia, Transkaukasia, Ukraina, dan Bailorusia Jadi negara-negara tersebut tuh bersatu Membentuk sebuah pemerintahan baru Yakni UNISOVYET atau USSR Dan menjadi sebuah negara dengan paham sosialis komunis terbesar di dunia Secara wilayah pada kala itu Hingga akhirnya runtuh di tahun 1991 Pada akhirnya UNISOVYET memecah nih menjadi 15 negara Salah satunya adalah Rusia Itulah sebabnya Rusia dianggap sebagai bagian atau anak dari UNISOVYET Aku tantang kamu untuk menuliskan 15 negara pecahan UNISOVYET di kolom komentar ya Yang bener jawabannya dapat hadiah dari El Prana Oke lagunya asik temen-temen Oh siapa yang mau minta diselamatkan nih? Oh my god Polan minta diselamatkan Eh liat deh Eh gila Kayaknya dia dibully gitu loh Sama UNISOVYET dan juga NAZI Wah parah si aku gak nyangka Kalau mereka berdua tuh suka bully Polan Tuh liat tuh Tuh wajahnya kayak dicoret-corret gitu Si Polan menangis Dibully NAZI sama UNISOVYET Wah kasian banget Video barusan merupakan penggambaran dari penyerbuan Polandia Yang terjadi pada tahun 1939 Berdasarkan fakta ini merupakan salah satu pemicu perang dunia kedua terjadi Saat itu NAZI dari Jerman dan Uni Soviet bersekutu untuk melakukan penyerangan terhadap Polandia Alasannya adalah karena Jerman ingin mendapatkan kembali wilayahnya yang hilang agar masuk ke dalam pemerintahannya Penyerbuan ini terjadi selama satu bulan dengan penyerangan oleh NAZI di bagian utara, selatan, dan barat Polandia Pasukan militer Polandia pun mundur nih ke arah timur dan sayang sekali pasukan Uni Soviet sudah ada di arah timur dan ikut menyerang Polandia Itulah sebabnya di video barusan wajah Polandia seperti dicoret-coret gitu untuk menentukan bagian mana aja nih yang bisa diserang Polandia juga nampak kesakitan, dia bersedih karena dibully nih sama NAZI dan juga Uni Soviet Wah detil banget ya video jedak-jeduknya Setelah berhasil menguasai Polandia, Britania Raya, Australia, dan Selandia Baru yang merupakan sekutu Polandia Menyatakan perang terhadap Jerman dan dari sinilah perang dunia kedua terjadi Wah apaan tuh? Ia udah lucu Jerman jadi baby teman-teman jadi bayi Oke itu ayahnya si NAZI kan? Hmm kita akan lihat apa yang akan terjadi Oke tenang semua WOOOOOOH Mereka berdua menjadi ganas Astaga, NAZI dan juga anaknya si Jerman mereka jadi ganas dok Ih merinding banget woy Nah dari apa yang Elpreneur selidiki Ternyata perubahan NAZI Jerman menjadi sangat ganas benar-benar berdasarkan fakta sejarah loh Pada perang dunia pertama, Jerman mengalami kekalahan Hal ini memicu tekanan ekonomi dan politik di negara tersebut Alhasil rakyat Jerman menjadi tidak stabil dan frustasi Lalu menganut paham nasionalis rasisme untuk mengumpulkan kekuatan Itu merupakan sebuah paham bahwa ras asli Jerman merupakan ras tertinggi di dunia Tidak ada ras lain yang bisa menandinginya Ada juga tuh sebuah partai politik yang menganut hal serupa Itu adalah partai pekerja Jerman yang kemudian berubah nama menjadi partai buruh nasional sosialis alias NAZI Di bawah kepemimpinan Adolf Hitler Kekuatan NAZI langsung melesat pesat terutama saat bersekutu dengan negara sepemahamannya Yakni Uni Soviet Keganasan ini benar-benar dibuktikan dengan peperangan Masal dan masih banyak lagi Itulah kenapa di akhir video Nazi Jerman nampak berubah menjadi sangat mengerikan Bergigit tajam dan juga ganas Menurutmu nih Nazi yang melahirkan Jerman Atau Jerman nih yang melahirkan Nazi Komen pendapatmu di bawah ya Masih banyak banget nih pembahasan sejarah tentang country humans yang seru-seru Next kita bahas country humans atau country balls apalagi nih Sejarah Indonesia, Malaysia, atau Jepang Like yuk video ini sekarang juga Kalau kamu udah like komen dong di bawah Aku sudah like Biar El Prana bisa bahas tentang country humans lagi temen-temen Asik lagunya enak nih Oke oh oke ini ada USA dan Rusia Tunggu dulu mereka ngabahin woy Lihat ya kita coba lihat sekali lagi ya Kok agak sus ya agak sus nih Oke mereka berdua kan lagi ngobrol sambil Terus wow mereka lagi berpelukan Wah mencurigakan sekali Rusia dicegat sama Amerika Hmm mereka mau ngapain tuh Hayul hayul Lagunya asik ya nih Oh wow Amerika tersimpul malu woy Terus waduh mereka berpelukan lagi Sebenernya mereka berdua ini ngapain sih Wah parah parah sus banget ya USA dengan Rusia Muncul lagi nih Rusia sama Amerika berpelukan temen-temen Sepertinya mereka saling suka Oke Oh Jadi mereka menikah lalu punya anak woy Ya ampun Amerika dan Rusia punya baby punya anak Enaknya kita kasih nama anaknya Amerika dan Rusia apa nih Bantu L pernah tulis nama anak dari Rusia dan Amerika di kolom komentar Gimana kalau kita kasih nama Rusika Nah kenapa sih di country humans Rusia tuh nampak sangat mencintai Amerika Padahal nih kalau kita lihat berdasarkan fakta sejarah Kedua negara ini tuh saling bertolak belakang satu sama lain Amerika menganut demokrasi liberal Sedangkan Rusia menganut sosialis otoriter Ada juga beberapa hal yang sudah L pernah pelajari dari permusuhan Amerika dan Rusia Pertama pada tahun 1947 Perang dingin terjadi antara Amerika dan Uni Soviet yang kini diwariskan kepada Rusia Mereka saling bersaing sejak Perang Dunia Kedua Untuk menunjukkan negara mana yang lebih kuat Kedua Amerika dan Rusia berkonflik di Timur Tengah Demi kepentingan wilayah-wilayah militer mereka Ada juga yang ketiga media di masing-masing negara Baik Amerika maupun Rusia sering menyebarkan propaganda Untuk menjatuhkan negara-negara saingan mereka Dengan mempengaruhi pandangan penduduk masing-masing negara Masih banyak lagi sih namun secara singkat Hal-hal inilah yang membuat Amerika terus bersih tegang dengan Rusia Yah namanya juga fandom Ada juga lah kelakuan membernya yang ingin dipuaskan Dengan hasrat percintaan yang terjadi di antara idolnya Yang awalnya musuh lalu jatuh cinta dan berpacaran Tak peduli mereka digambarkan laki-laki atau perempuan Hasrat percintaan inilah yang dicari oleh member country humans Mereka merasa tertantang dan mendidih Apabila mampu menggambarkan visual romantis Antara musuh bebuyutan negara-negara tersebut Kamu sebagai pecinta country humans gimana nih Apakah kamu suka dengan fenomena percintaan antar negara Komen pendapatmu di bawah ya Jadi gimana nih teman-teman menurut kamu Apakah ada hal baru yang bisa kamu pelajari dari country humans kali ini Komen di bawah ya Next L pernah bahas apa lagi nih Oke deh sampai jumpa